Intro Loh loh loh, foto siapa ini yang dipanjang besar-besar di baliho daerah seturan Sleman, Yogyakarta ini? Capres-Cjawapres bukan, calon juga bukan. Tapi kedua pria ini mengaku sebagai Capres dan Cawapres tidak terpilih. Bukannya sedih, mereka justru mendorong kaum milenial untuk gak golput lewat baliho unik ini. Mengakui diusung oleh Koalisi Gagal Asmara, Bimatria Setiawan dan Revo Albert Todi menggodok ide-ide poster dengan tulisan lucu di base camp milik mereka di daerah Cileban, Umbul Harjo. Mengaku prihatin dengan tingginya angkat golput di kalangan milenial, keduanya tergerak untuk membuat poster dan baliho unik. Proses pembuatannya pun cukup singkat, mulai dari foto, desain hingga cetak baliho hanya membutuhkan waktu satu hari dengan menghabiskan biaya 8 juta rupiah. Enggak berhenti sampai di situ, mereka juga memposting poster unik ini ke media sosial. Bukan riset sih, tapi beberapa teman-teman yang pelaku golput sendiri cukup lumayan banyak. Karena mereka mengambil keputusan golput karena sebetulnya mereka lebih yang gak peduli sama, Nah seluai lah, Arab ini blablabla lagian juga di Jogja sendiri. Kenapa mereka memilih golput karena perbedaan ini menjadi permasalahan yang sangat cukup berat gitu. Kampanye unik untuk tidak golput ini pun disambut baik kaum milenial. Saya kreatif supaya mengajak kuasa, supaya menjaga golput. Bagi saya sih ya bagus sih karena seperti, ya namanya mengajak ya pas ya semua orang juga ada calanya sendiri gitu bagaimana buat mengajak seorang untuk ikut agar tidak golput seperti itu. Enggak hanya membuat poster kocak, kedua pemuda ini rencananya juga akan membuat video lucu lainnya dengan belusukan ke pasar-pasar. Mengajak masyarakat untuk ikut memeriahkan pemilu 2019 dengan menggunakan hak pilihnya di TPS. Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!